hai cinta apa kabar semuanya selamat datang kembali di resep dapur kita jadi di video kali ini aku mau bikin pancake sayur korea ala resep dapur kita bahan-bahannya juga gampang banget didapet pakai tepung pancake khusus dari korea ini aku dapetin dari online shop ataupun ada juga di sualayan terdekat ya tepung koren pancake nanti aku akan pakai 4 sendok makan aja 5 buah cabai besar 2 batang daun bawang satu butir telur secukupnya minyak goreng 75 ml air mineral 6 buah udang ukuran besar yang sudah dibersihkan untuk bahan cabainya biasanya aku akan buang dulu biji cabainya jadi aku akan pakai bagian luarnya aja dibelah lalu dibuang sambil dicuci dan aku akan gunting-gunting memanjang seperti ini untuk cabai kalian boleh ganti pakai cabai rawit ya kalau kalian suka pedas dan ini sudah selesai lanjut aku akan potong daun bawang karena ini daun bawang yang cukup besar jadi aku akan membelah-belah dulu menjadi beberapa bagian dan menurut aku kalau dipotong gini juga makannya lebih mudah ya tapi di korea sendiri dia langsung goreng perpis panjang gitu langkah selanjutnya aku akan bersihkan udang ambil tusukan tusuk gigi itu lalu diangkat aja dicumpil aja kotorannya seperti ini belah seperti ini ya ini aku akan kerjakan sampai selesai setelah selesai semuanya sudah dibelah selanjutnya siapkan tepung pancake ini kalian bisa dapatkan di sualayan atau pasar-pasar besar pasar modern juga ada aku akan buka dan aku akan pakai sedikit aja kurang lebih 100 gram atau sama dengan 4 sendok makan penuh dan aku akan campur dengan air yang sudah disiapkan 75 ml air diaduk dengan rata untuk tepung pancake ini sudah ada rasanya ya tapi menurut aku kurang asin jadi aku akan masukkan lagi sedikit kaldu ayam ke dalam sini kalau yang punya kaldu ikan juga lebih bagus ya menggunakan kaldu ikan diaduk lagi langkah selanjutnya panaskan teflon dengan api kecil oleskan minyak secukupnya kurang lebih 2 sendok makan dioleskan secara merata tunggu sampai panas juga ya minyaknya tapi hati-hati jangan terlalu besar nanti akan gosong saat kita taruh cabai dan daun bawangnya setelah mulai panas masukkan daun bawang secara terpisah jadi jangan dikumpulin gitu ini aku akan bikin supaya nanti pas jadi hasilnya juga merata ya cantiknya gitu cabainya juga ditaruh sampai rapi seperti ini kalian bisa lihat ya setelah dimasukkan daun bawang dan cabai selanjutnya kita akan masukkan udang satu persatu secara rapi juga tinggal dibolak-balik aja udangnya sampai setengah matang atau sampai berubah warna dan sekarang sudah boleh dimasukkan adonannya sedikit demi sedikit aja supaya nggak menggumpal di semua sisi ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya aku akan masukkan telur tapi aku akan kocok dulu telurnya masukkan telurnya secara menyebar dan merata seperti ini jadi kalau belum cukup rata sekarang aku akan sebarkan ya sampai ke seluruh bagian sampai benar-benar rata ya sekarang aku akan tunggu sampai di bawahnya garing ini dibiarkan aja terbuka jangan ditutup boleh ditambahkan minyak di sampingnya supaya gampang dibalik nantinya selamat menikmati bagian bawah sudah mulai mateng aku akan balik dulu gunakan piring seperti ini piringnya harus lebih besar daripada teflonnya ya setelah dibalik langsung dioper lagi ke teflon seperti ini baliknya supaya nggak hancur sekarang tinggal tungguin aja sampai benar-benar mateng di kedua sisinya wow ini sudah mateng loh pancake korea ala resep tepur kita ini di luarnya garing di dalamnya lembut banget dan udangnya masih juicy banget enak jangan lupa siapkan kecap jepang saus sambal saus tomat atau apapun kesukaan kalian dan sekarang aku akan potong-potong dulu ya pancake nya karena ini cukup besar aku akan potong ini dia sudah jadi pancake korea ala resep tepur kita di luarnya garing di dalamnya lembut banget jangan sampai kalian nggak coba deh ini enak dan udangnya masih juicy selamat makan jangan lupa like subscribe dan klik tombol lonceng untuk video aku selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati